Intro Tiga kelompok panitia kurban di desa Bandar Labuhan salah satunya membawa atas nama warga rusun 2 desa Bandar Labuhan ke Jabatan Tanjung Merawa membuat panitia kurban ini yang paling besar di antara tiga kelompok tersebut dengan pemotongan lembut dan kambing jumlah yang dipotong lebih besar jumlahnya di tahun ini membuat semangat dan solid panitia kurban Panitia kurban di dusun 2 terbagi menjadi tiga kelompok sebab panitia kurban yang paling besar tahun ini atas nama warga dusun 2 di desa Bandar Labuhan ke Jabatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara di tahun ini panitia kurban Idul Adha 1.444 hijriah untuk pemotongan lembut sekitar 12 ekor dan 7 ekor kambing dengan total keseluruhan 360 bungkus yang akan dibagikan kepada warga masyarakat desa Bandar Labuhan dan sekitarnya terlihat warga masyarakat semangat dan antusias melihat langsung pemotongan hewan kurban Idul Adha tersebut uniknya dari pemotongan hewan kurban Idul Adha Panitia melakukan pemotongan kurban di bawah pohon duku milik salah satu warga untuk menghindari cuaca panas yang ekstrim di jalan cendana dusun 2 desa Bandar Labuhan bawah Pemotongan kami tahun ini memang sangat memuaskan saya berat kepada masyarakat kami yang berbinduan di jenis untuk masyarakat kurban terlalu yang di samping saya ini sebuah sekitaris bekerjasama dengan masyarakat sehingga berkumpulah semangat daripada masyarakat kita untuk menciptakan sebuah amal yang kurban yang kita laksanakan cuma untuk tahun ini saya tentu sulit salit ya karena panitianya berganti panitianya ganti ini tambah seru buat tambah giat dan tambah semangat sehingga terciptalah kurban yang begitu banyak sehingga di sini terlaksana 12 ekor kurban lembu dan 7 ekor kambing yang dilaksanakan di sini ada 3 ada 3 kelompok di sini termasuk panitia besar itu berjumlah 8 ekor lembu dan 7 ekor kambing itulah kami ke depan mudah-mudahan panitia ini berkabung kembali bersatu untuk menyatukan satu visi dan misinya untuk suatu tujuan yaitu amal ibarat itu kami kira yang pertama total lembu dan masyarakat itu bervariasi karena di sini untuk panitia besar 180 bungkus 360 bungkus untuk yang panitia besar panitia kecilnya ada beberapa ngambil bagian itu kami belum dapat informasinya cuma pusatnya di sini maka saya akan keren tadi di depan bahwasannya tahun yang lewat kita hanya sekitar 7 ekor ini cukup fantastis sebanyak 5 ekor lah tambahan kambing juga begitu bertambah juga tahun yang lewat mungkin sekitar 5 sekarang 7 meningkat Pak sebenarnya kami tidak membawakan nama siapa-siapa kami menambahkan masyarakat dujung 2 dari Sumatera Labuan dan yang dihubungi oleh kepala-kepala desa dan melaksanakan masyarakat itu sendiri termasuk saya adalah salah satu kepala dujungnya ikut di situ karena masyarakat ini panitia ini mengungkap saya mungkin yang lebih entah 2 kita gak tau ya mungkin lebih tua mungkin itu yang pantas menjadi ketua sehingga saya dianggap orang yang menjadi ketua gitu padahal pelaksanaannya saya serahkan semua kepada masyarakat ini seperti apa pesannya buat masyarakat yang belum mengetahui di daerah ini? pesan saya untuk masyarakat yang belum tahu di daerah ini mohon kiranya nanti tahun depan mungkin kita buat nanti selokan-selokan untuk masyarakat untuk dapat mendorong mereka sehingga mereka nanti dapat bergabung sama-sama kita insyaAllah tahun depan Sahril berpesan kepada masyarakat kejambatan Tanjung Merawa tahun depan panitia kurban dosun 2 tersebut akan menyebarkan informasi lewat slogan-selogan agar masyarakat bisa bergabung kepada warga desa Bandar Labuhan Tanjung Merawa dan sebagai panitia kurban sekaligus kepala dosun 2 desa Bandar Labuhan berharap kepada tiga kelompok tersebut kembali bergabung bersatu untuk menyatukan visi dan bisinya untuk satu tujuan ambal ibadah Ahmad Jais dari Deli Serdang memberitakan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!